Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Disini kami akan menjelaskan tentang teori dekonstruksi Kelompok kami beranggotakan Muhammad Umar Hamdani Michael Fadlan Ahmad Imbron Dan juga Syahril Akbar Kita akan menjelaskan atau mendefinisikan apa Teori dekonstruksi Dekonstruksi pada hakikatnya merupakan suatu cara membaca sebuah teks Yang menyumbangkan anggapan bahwa sebuah teks ini memiliki landasan Dan sistem bahasa yang berlaku untuk menegaskan struktur keutuhan dan makna yang telah menentu Teori dekonstruksi menolak pandangan bahwa bahasa telah memiliki makna yang pasti Tertentu dan konstan sebagaimana halnya pada pandangan strukturalisme klasik Tidak ada ungkapan atau bentuk-tentu yang dipergunakan untuk membahasakan objek yang bermakna tertentu dan pasti Hal ini merupakan alasan mengapa paham dekonstruksi disebut sebagai post-strukturalis Nah, dekonstruksi secara garis besar adalah cara untuk membawa kontradiksi-kontradiksi yang tersembunyi Di bagai konsep dan keyakinan yang melekat pada diri individu Dalam hal dekonstruksi terhadap suatu teks kesasteraan Dengan demikian menolak makna umum yang diasumsikan ada Dan melandasi karya yang bersangkutan dengan unsur-unsur yang ada dalam karya kesasteraan itu sendiri Selanjutnya beberapa tokoh pemikiran teori dekonstruksi Antara lain ialah Jacques Derrida, Paul Demand, dan J. Hills Miller Yang akan disampaikan oleh kerabat-kerabat saya Pada bagian ini kita akan membahas tokoh yang populer mengenai teori dekonstruksi Yaitu Jacques Derrida Yang akan dibahas melingkupi biografi, karya, dan pemikirannya Jacques Derrida lahir dengan nama Jacques Ali Derrida 15 Juli 1930 Dan wafat 8 Oktober 2004 Derrida lahir di Al-Jazair Derrida adalah seorang filsuf kontemporer Perancis Filsafat Pasca Moderat Pada tahun 1949 ia berpindah ke Perancis Dan ia juga pernah mendapatkan gelar Dr. Hanaris Causa di Universitas Cambridge Pada tanggal 8 Oktober 2004 Ia meninggal di usia 74 tahun karena penyakit kanker Ada pun karya-karya yang telah beliau terbitkan Sebagai berikut cukup banyak dan cukup populer di kalangan kritik sastra Pemikiran Jacques Derrida Terdapat 3 pemikiran yang pertama yaitu difference Kedua precise Yang ketiga hora Nah difference ini dapat diartikan 3 makna Yang pertama to default Yaitu sebagai membedakan atau berbeda sifat dasarnya Kedua Differ Dari bahasa latin yang bermakna sebagai menyebarkan atau mengedarkan Terakhir to differ Yaitu sebagai penunda Atau sebagai menunda Nah kemudian ada lagi precise Pada tahun 1987 Derrida menularkan kumpulan esainya dalam teks yang berjudul precise Dasar dari risalah ini adalah untuk menyatakan Seberapa besar kemungkinan untuk membicarakan yang lain Dan yang terakhir adalah hora Hora adalah salah satu tulisan Derrida yang ditulis Sebagai mempernyati jenpire pernan Sejarawan strukturalis dari Yunani Selanjutnya yaitu Paul Dimen Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang geografi dari Paul Dimen Karya Paul Dimen dan juga pemikiran dari Bunyao Biografi Paul Dimen Paul Dimen lahir dengan nama Paul Adolf Michael Dimen Pada tanggal 6 Desember tahun 1919 Dan meninggal pada tanggal 21 Desember tahun 1983 Paul Dimen lahir di Belgia Dan kehidupan beliau Dimen adalah salah satu kritikus sastra paling terkemuka di Amerika Serikat Yang dikenal terutama karena import pendekatan filosofis Jerman dan Perancis Kedalam studi sastra dan teori kritis Anglo-America Bersama dengan Jack Chris Derrida Dan beliau adalah bagian dari gerakan kritis yang berpengaruh Yang melampaui interpretasi tradisional teks sastra untuk merefleksikan kesulitan epistemologis Yang melekat dalam aktivitas tekstual sastra atau kritis apapun Dan beberapa karya-karya yang telah beliau hasilkan Yaitu Blindness and Sight Is the in the Rhetoric of Contemporary Criticism tahun 1971 Allegories of Reading, Figural Language in Russell, Bidde, Ville, and Prost Pada tahun 1979 Dan juga The Rhetoric of Romanticism tahun 1984 The Resistance to Theory tahun 1986 Dan Romanticism and Contemporary Criticism The Ghost, Miner, and Other Papers tahun 1993 Itulah beberapa karya-karya yang telah beliau hasilkan Selanjutnya yaitu pemikiran Paul Demand Berbeda dengan Derrida Paul Demand menjelaskan metodologinya dalam dua karyanya Karya besarnya yang berjudul Blindness and Sight tahun 1971 Dan Allegories of Reading tahun 1979 Dalam buku Blindness and Sight Beliau menyatakan bahwa kritikus hanya mencapai wawasan tertentu Dikarenakan pembatasan yang mereka lakukan Sehingga menimbulkan kebutaan pada beberapa aspek tertentu Maksudnya yaitu Beliau percaya bahwa Banyak orang Melimitasi terkait pemikiran-pemikiran Atau pemaknaan terhadap sebuah makna Atau dekonstruksi sebuah makna Yang dilimitasi sehingga Akan menimbulkan kebutaan Dan beberapa pandangan Terhadap aspek tertentu Atau makna tertentu Dan yang kedua Pada karya beliau yang berjudul Allegories of Reading Beliau mengkritisi terhadap penggunaan kiasan yang dilakukan Seorang penulis dengan mengertikan suatu hal dengan menulis sesuatu yang lain Paul Dimen beranggapan bahwa penggunaan kiasan berpotensi Menggoyahkan logika seseorang Karena pada dasarnya kiasan menggunakan Realitas non-linguistik Yang hanya bersifat retoris Atau yang bersifat persuasif Sehingga dari Bacaan tersebut Orang dapat Terpengaruh Atau Mempengaruhi Dan berbeda dengan Roland Barthes Yang membahas mengenai metalingistik Paul Dimen beranggapan bahwa Tulisan kritis sama dengan Majas atau alegori Urutan tanda yang terhapus Dengan sendirinya dari urutan teks yang lain Dalam persepsi pembaca Menurutnya Membaca teks merupakan tindakan salah baca Tidak semua Orang yang membaca sebuah teks Itu Bisa dikatakan Dia telah memahami Seluruh struktur Atau seluruh Konteks yang ada di teks itu Bisa jadi Menurut Derrida Ia menerapkan Suatu tindakan salah baca Tidak paham Terkait Konteks atau Teks yang ia baca Namun Dimen yakin bahwa Terhadap kebenaran dari beberapa tindakan salah baca Sedangkan yang lainnya Benar-benar salah Ketika orang Menerapkan Konsep Baca Dan Ada tindakan salah baca disitu Dimen percaya bahwa Tindakan yang ia lakukan Ada Ada salah satu indikasi Yang benar Sedangkan Yang lainnya Benar-benar salah Dan juga Dia setuju bahwa Setiap teks sastra Merupakan suatu Self-deconstructing Yang mana Setiap teks sastra Menunjukkan penegasan Dan sangkalan Akan Otoritas Moderatorisnya Sendiri Jadi Setiap karya sastra Bisa Mengindikasikan Atau Bisa Self-deconstructing Maknanya sendiri Tergantung dari Persepsi Pembacanya Karenanya Menurut Paul Dimen Kritik merupakan Sebuah model Ideal dari Keraguraguan Yang tak terbatas Terdapat juga Kualifikasi makna Yang terus-menerus Menghasilkan Nihilisme yang sia-sia Maka dari itu Paul Dimen setuju Membuat teks sastra Merupakan teks Yang tidak terlalu Kibu Jika dibandingkan Dengan bentuk Teks lainnya Hal tersebut Dikarenakan Karya sastra Bersifat ironis Dan diikuti oleh Kesadaran Akan fakta-fakta Yang ada Sehingga Akan terus-menerus Terdeskonstruksi Dengan sendirinya Kemudian Di bagian 4 Terdapat Tokoh Joseph Gilles Menard Yang akan dibahas Yaitu Melingkuti dari Biografi Karya Dan pemikiran Joseph Gilles Miller Biografi Joseph Gilles Miller Beliau lahir Dengan nama Joseph Gilles Miller Jr 5 Maret 1928 Dan meninggal Atau wafat 7 Februari 2021 Miller ini Lahir di Virginia Amerika Miller merupakan Seorang kritikus Dan cindik Yawan sastra Amerika Yang mengembangkan Teori Dekonstruksi Sastra Dia adalah Bagian dari Sekolah Yale Bersama dengan Para sarjana Termasuk Paul Diman Jekus Derida Dan Geoffrey Herman Yang menganjurkan Dekonstruksi sebagai Sarana analitis Dimana hubungan Antara Tekst sastra Dan makna Yang terkait Dapat Dianalisis Kemudian Pada tahun 1972 Miller mengajar Di Universitas Yale Selama 14 tahun Disana Dia berkali bersama Kritikus Sastra terkemuka Seperti Paul Diman Dan Geoffrey Herman Dan pada Tahun 1986 Miller meninggalkan Yale Untuk bekerja Di University of California Bersama Rekan Medirida Pada tahun Yang sama Juga Dia menjebak Sebagai Presiden Asosiasi Bahasa Modern Dan Dihormati Oleh Asosiasi Bahasa Modern Penghargaan Pencapaian Semua Hidup Pada Tahun 2005 Bukan Hanya Itu Miller Adalah Seorang Profesor Saya Terhormat Untuk Sastra Inggris Dan Sastra Komparatif Di University Of California Hingga Tahun 2001 Sebelum Atau Bahkan Setelah Pensiun Miller Banyak Menulis Buku Artikel Dan Juga Aktif Dalam Rangkaian Kuliah Internasional Seperti Karya-karya Yang Saya Sebutkan Pada Presentasi Kali Ini Yang Dipublish Pada Tahun 2000 Dan Banyak Sebelum Tahun 2000 Jadi Masih Cukup Banyak Karya-karya Belum Saya Sebutkan Disini Kemudian Pada Bagian Ini Akan Sedikit Membahas Pemikiran Joseph Ellis Miller Mengenai Dekonstruksi Melalui The Critic S. The Critic S. Host Merupakan Tanggapan Atau Balasan Dari Miller Kepada Abraham Yang Terjudul Dekonstruktif Angel Yang Di Presentasikan Pada Sesi Asosiasi Bahasa Modern Pada Bulan Desember 1976 Dalam tulisannya Abrams Berpendapat Bahwa Ada Makna Univocal Yang Tetap Untuk Sebuah Teks Dan Jika Menggunakan Strategi Dekonstruktif Sejarah Akan Menjadi Suatu Kemustahilan Kemudian Miller Menjawab Bahwa Makna Univocal Dan Determinasi Adalah Suatu Kemustahilan Seperti Halnya Sejarah Kemudian Terdapat Gagasan Yang Cukup Populer Dunia Kertik Sastra Yaitu Host Dan Parasit Host Adalah Orang Yang Bergantung Pada Teks Saat Ini Dan Teks Setelahnya Atau Parasit Dan Parasit Memperoleh Makanan Dari Kritikus Tanpa Menguntungkan Atau Memuduh Pengkritik Pada Dasarnya Di setiap Teks Baru Kita Akan Melihat Referensi Dari Teks Sebelumnya Nah Ini Yang Dimaksud Intertekstualitas Sastra Sebagaimana Yang Dijelaskan Oleh Miller Bahwasannya Setiap Teks Sebelumnya Adalah Inang Dari Teks Ini Yang Merupakan Parasit Kemudian Miller Melakukan Penyelidikan Etimologis Yang Brilian Dari Kata Parasit Dan Hoss Untuk Menunjukkan Bahwa Mereka Mengandung Banyak Makna Yang Kontradiktif Di Dalamnya Dan Miller Membuktikan Bahwa Setiap Kata Memiliki Timbal Balik Makna Antitesis Yang Tertanam Dan Bahwa Kata-kata Ini Saling Terkait Dalam Etim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh